Intro Di saat minyak susah ditemui, kompor listrik sangat membantu pengrajin batik karena tentunya ini adalah satu penemuan baru bahwasannya untuk mandiri energi dari tidak adanya minyak atau mahalnya minyak, kompor listrik adalah sebagai jalan keluar untuk bisa tetap kembali Halo Sobat Umi, lagi-lagi ketemu sama Nadia ya, pastinya masih di Bumi ke satu Nah tepat banget nih Sobat Umi, sekarang Nadia berada di kawasan Kampung Batik Palbatu, Tebet, Jakarta Selatan Kenapa Sobat Umi Nadia berada di kawasan ini? Karena pas banget nih di episode kali ini kita akan membahas seputar inovasi rampah lingkungan dengan batik Tapi sebelumnya nih Sobat Umi, Nadia mau mengucapkan selamat hari batik nasional ya buat Sobat Umi semua yang bertempatan tanggal 2 Oktober kemarin Sobat Umi Makin penasaran gak sih inovasi rampah lingkungan dengan batik? Wah, kalau gitu langsung aja kita saksikan episode Bumi Kusatu yang seru satu ini Sobat Umi, batik merupakan warisan dan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang Adiluhung Adiluhung berarti seni yang memiliki kualitas yang sangat tinggi sehingga wajib dilestarikan Sejak ditetapkannya batik sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO Kini batik semakin populer dengan motif, warna, dan corak yang beragam Namun kini dibalik kepopuleran batik Dunia batik sedang dihadapkan pada sebuah masalah akibat langkanya bahan bakar minyak Khususnya minyak tanah Minyak tanah merupakan bahan bakar kompor batik Yang biasa digunakan untuk melelehkan malam atau lilin batik Kompor batik biasanya sering digunakan pada proses pembuatan batik tulis Dengan begitu, kelangkaan minyak tanah sangat berimbas pada sentra batik tulis Seperti di desa Wukir Sari, kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta Karena sulitnya mendapatkan minyak tanah dan harganya yang sangat mahal Membuat para pengrajin batik di daerah ini Mulai banyak yang beralih menggunakan bahan bakar solar sebagai pengganti minyak tanah Dari segi lingkungan, tentunya penggunaan solar bukan menjadi solusi yang tepat Karena solar lebih banyak menghasilkan gas emisi karbon dioksida dibandingkan dengan minyak tanah Yaitu dengan selisih 0,2 gram per liternya Cari minyak tanah kan susah Kalau tidak ada minyak tanah ya tidak batik Sebulan atau setengah bulan gitu Tapi kalau ada solar ya terus pakai solar gitu Tapi kalau nggak ada ya nggak batik Tapi kan kalau minyak tanah ya nggak banyak asapnya Tapi kalau solar itu banyak asapnya gitu Bedanya gitu, ya terganggu Agak batok-batok gitu Karena asap itu kan sering batok gitu Kalau karena asap Melihat hal ini Para alumni dari Universitas Negeri Yogyakarta Hadir memberikan solusi berupa kompor batik listrik hemat energi Dengan daya yang kecil Kompor batik listrik yang mereka beri nama Astuti Atau Auto Electric Stove for Batik Lebih hemat energi sebesar 95% dibandingkan penggunaan kompor minyak tanah Misi, Pak Iwan ya? Iya Wah, lagi pada membatik nih ya Pak Ibu-Ibunya Betul Makin tertarik ya Pak mau liatnya Boleh, boleh Sama Tumi, disamping ada sekarang sudah ada Pak Budi Darmawan Lebih akrabnya dipanggil Pak Iwan Beliau ini merupakan salah satu penggagas Kampung Batik Palbatu di Tebet, Jakarta Selatan ini Cerita sedikit boleh nih Pak tentang Kampung Batik Palbatu ini? Iya, Kampung Batik Palbatu ini 2011 kita menyenangkan sebagai Kampung Batik yang ada di Jakarta Saya berdoa dengan Mas Hari waktu itu menggagas disini ada gak sih Kampung Pengrajin Batik kita ciptakan di Kampung Batik Palbatu ini 2011 Nah, kalau membatik kan pasti erat banget nih Pak kaitannya dengan penggunaan minyak tanah sebagai proses membatiknya Pernah gak sih Pak di Kampung Batik Palbatu ini mengalami kelangkaan terhadap minyak tanah? Ya, Alhamdulillah sih dari sejak awal memang kita menggunakan minyak tanah memang tidak terlalu kesulitan ya Tapi sebagai alternatif kita juga menggunakan rokok listrik tentunya untuk sebagai cadangan backup ya Nah, tapi nih sentra-sentra batik Pak seperti di Jogja, Pekalongan, Solo nih ternyata masih ada daerah yang mengalami kelangkaan terhadap minyak tanah Iya, pastinya ya Pak ya, sampai-sampai kalau dia lagi mengalami kelangkaan ini Mengrajin batiknya bisa off dalam batik bisa selama satu minggu, dua minggu Sayang sekali ya Pak ya, off gitu kegiatan batiknya Nah, karena masalah ini Pak ada sobat bumi kita membuat kompor batik listrik hemat energi Enak juga, menarik banget itu bisa kita lihat itu Pastinya, perasaan kan Pak seperti apa kompor batik listrik hemat energi ya Kita lihat ya di segmen chat yang satu ini Astutik adalah kompor batik listrik hemat energi Yang merupakan salah satu inovasi yang kami kembangkan bagi para pembatik Astutik ini memiliki keunggulan dibandingkan kompor yang lain Karena dia lebih hemat energi Kemudian proses penyetabilan suhunya dapat dilakukan secara otomatis Jadi, pembatik tidak perlu lagi untuk mengatur suhunya secara manual Menaikan atau menurunkan suhunya Ide awal kami untuk mengembangkan Astutik ini sendiri Pada saat dulu ketika kami masih mahasiswa Kami mengunjungi sebuah kelompok batik Dan di sana kami melakukan diskusi, observasi dengan pembatik lokal Kemudian kita menanyakan beberapa permasalahan yang ada di sana Karena kita ingin berkontribusi bagi masyarakat Kemudian kita menemukan bahwasannya Salah satu kendala yang dihadapi oleh pembatik pada saat itu Dan sekarang juga itu adalah proses pemanasan malam Dimana pada saat pembatik itu malam kadang pada proses pemanasannya itu terlalu panas Atau bahkan malah kurang panas Sehingga malam itu tidak dapat menempel dikain dengan sempurna Berawal dari permasalahan tersebut kemudian kami memiliki ide Untuk mengembangkan sebuah kompor yang dapat menyetabilkan suhnya secara otomatis Jadi nanti pembatik tidak perlu lagi lah repot-repot untuk mengatur suhnya Selain itu juga pada saat ini ketika kita masih menggunakan kompor minyak yang masih banyak digunakan warga Itu minyaknya sendiri sekarang sudah langka Bahkan harganya pun sekarang semakin lama semakin melambung Jadi kita menggunakan kompor yang mampu menyetabilkan suhu secara otomatis Tapi tetap hebat energi dan menggunakan energi listrik Sehingga biaya operasionalnya pun lebih hemat Baik nih Pak Iwan Nanti yang lihat ibu-ibu di kampung Batik Palbatu ini membatik dengan menggunakan dua kompor yang berbeda Yang satu dengan kompor minyak, yang satu dengan kompor listrik Kira-kira ada gak sifat beda hasil yang dihasilkan dengan membatik dengan kompor yang berbeda Tentu ada, karena kalau menggunakan kompor minyak, ini kan malamnya lebih kuat sekali Dan tidak terlalu panas dan tidak terlalu cair Tapi kalau menyerang-menyerang itu tetap mencair malamnya Jadi mungkin hasil dikainya juga kurang bagus, tidak leber Dan mungkin karena tidak terlalu panas kan, jadi bisa seperti itu Leber ya Pak Iwan, dan juga rapi jadinya Dengan kompor listrik tentunya kan, karena yang kita pakai ini seperti yang saya bilang tadi Cepat mencairnya gitu, karena itu memang wattnya besar sekali Jadi itu yang menyebabkan lidahnya cepat mencair Kalau sampai sebesar 350, gak hemat energi banget ya Pak ya Beda sekali nih Pak dengan kompor batik listrik, hemat energi, punya sobat demi kita Pada awal pemakaian nih, mungkin dia bisa membutuhkan daya sebesar 100-150 Watt Tapi ketika panasnya sudah konstan tuh Pak ya, dia ada di kompor ini ada sensor pengontrol suhunya Oh gitu Ketika itu sudah aktif, daya yang dibutuhkan hanya sebesar 25-50 Watt saja Oh ini kemarin konstan ya, seperti itu Iya, jadi 5 kali lebih hemat energi dibandingkan dengan kompor listrik lainnya Nah, kira-kira Bapak penantaran gak sih, ingin tahu sebenarnya kompornya seperti apa sih Gak selamat banget loh, harus di kompor listriknya Iya, dari tadi kita cuma ngomongin, tapi belum lihat nih Pak ya Nah, kalau gitu kita lihat aja di segmen Kulakulik yang satu ini Kali ini kita akan mencoba membahas lebih dalam untuk mengenal apa itu astutik kompor listrik yang coba kita kembangkan Pengembangan astutik sendiri diawali dari ketika kita melihat kompor yang biasa digunakan di masyarakat Yaitu dengan menggunakan energi dari minyak tanah Namun sekarang, karena dia sudah langka, kemudian biaya juga cukup mahal Selain itu juga dia menimbulkan asap yang mengganggu menggunakan Dari situ kita mencoba untuk mengembangkan sebuah kompor dengan bahan bakat dari listrik sehingga lebih namanya Kita melihat dari kompor yang ada saat ini yang untuk masak Di sini ada beberapa bagian komponen seperti nikelin, kawat pembarang untuk bersih kemanasan Kompor ini kalau digunakan untuk batik kurang cocok atau kurang pas Karena selain dari dayanya yang cukup besar, dia juga kurang pas, suhunya kurang tepat Ketika digunakan untuk pemanasan malam dalam proses batikan Sehingga dari situ kemudian kita mengembangkan sebuah kompor astut ini Ini merupakan prototip atau model terakhir yang kita kembangkan dari beberapa tahapan percobaan yang kita lakukan Nah di sini kita ada beberapa bagian yang sama dengan kompor listrik Mada umumnya itu menggunakan nikelin kemaran untuk proses pemanasan atau pencairan malamnya Namun di sini kita memiliki inovasi, memiliki perbedaan dengan kompor listrik yang lain Kita ada menggunakan, di sini dapat dilihat ada microcontrollernya Kemudian kita menggunakan sensor Jadi nanti pembatik tidak perlu lagi untuk menaikkan atau menurunkan suhunya Sehingga pembatik bisa lebih fokus untuk membatik Kali ini kita akan mencoba untuk mengoperasikan kompor asti yang telah kita buat Dan untuk pengoperasiannya ini cukup mudah karena seperti kompor listrik yang ada di pasaran Jadi pertama kali kita mencolokkan kabelnya ini dulu ke listrik Kemudian di sini kita nyalakan ada tombol powernya Kemudian kita pasang wajan yang sudah berisi malam di sini Kemudian setelah itu jangan lupa untuk memasang sensornya Jadi kenapa perlu dipasang sensor? Karena ini adalah salah satu bagian penting di kompor Jadi nanti dia yang akan menyetabilkan, yang akan membaca dan menyetabilkan suhu yang ada di wajan ini sendiri Jadi nanti akan membuat otomatis pengaturan sumunya Kemudian di sini ada bagian-bagian yang berbeda dari kompor yang lain Ada tiga fungsi yang biasa digunakan oleh pembatik Yang pertama mulai dari tembokan Jadi di tembokan ini pembatik yaitu untuk mengeblok atau menutup kain dalam ukuran yang cukup besar Dan di tembokan ini sendiri dia suhunya berkisar antara 80-90 derajat celcius Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi kelowong Kelowong disini istilahnya adalah untuk kelowong itu fungsinya adalah membuat garis-garis yang cukup tipis Di kolong ini sendiri dia suhunya berkisar antara 65-70 derajat celcius Yang terakhir adalah parafin Dan di motif-motif batik tertentu itu beberapa pembatik menggunakan atau mencanting, mengeblok kain itu dengan tipis-tipis atau tidak terlalu debal Dan itu dinamakan parafin Dan di parafin itu sendiri suhunya berkisar antara 50-60 derajat celcius Jadi cukup rendah Kali ini kita akan mencoba untuk mengaplikasikan astotik pada proses pembatikan Dalam proses penggunaannya seperti proses pembatikan pada umumnya yang dapat dilihat disini Jadi nanti kita mengambil malamnya di wajan dengan menggunakan canting biasa Seperti ini kemudian membersihkannya di wajan Dan yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai nanti malamnya ini menetes ke dalam elemen pemanas Karena nanti dapat menyebabkan elemen pemanasnya sudah putus Kemudian tinggal proses pembatikan sama Dicantingkan ke dalam ke kain seperti itu Dan dilanjutkan proses pembatikan seperti pada umumnya Dan disini dapat dilihat jadi kemudahan proses penggunaan astotik tidak perlu lagi Jadi nanti kita mengatur panasnya secara manual Perawatannya cukup mudah Hanya nanti yang perlu diperhatikan adalah Jangan sampai nanti ini di alap atau dicuci dengan air Jadi nanti tinggal menggunakan kain yang dibasahi dengan air hangat Nanti kemudian dibersihkan di bagian bodinya Kemudian atau di bagian tombolnya seperti itu Nanti malam bekas yang menetes di bagian casingnya dapat hilang Ketika kita mencoba membandingkan antara penggunaan biaya operasional dari kompor asut ini dengan yang lain Dapat kita bandingkan misal kita menggunakan kompor minyak Itu per hari dalam waktu pemakaian 8 jam 8 jam pemakaian itu membutuhkan minyak tanah Itu sebanyak 1,5 liter Apabila dirupiahkan dengan 1 liter 7 ribu saja itu sekitar 10.500 rupiah Kemudian ketika menggunakan kompor listrik yang lumas atau kompor listrik yang lain dengan daya yang besar 150 atau 300 watt Itu sehari bisa menghabiskan ketika dirupiahkan adalah 1.500 rupiah untuk 8 jam operasional Tetapi ketika kita menggunakan kompor asut ini dengan pemakaian 8 jam Sama-sama 8 jam itu hanya ketika dirupiahkan habis sekitar 250 rupiah per hari Apabila dikalikan dalam waktu pemakaian 1 bulan Itu nominalnya sangat kecil dan 5 kali lebih murah dibandingkan kompor listrik yang lain Dan bahkan lebih dari 10 kali lebih efektif dan efisien daripada menggunakan kompor minyak Kemudian ramah lingkungan yang lain adalah ketika kita menggunakan listrik yang dayanya cukup rendah seperti ini Maka dia tidak menimbulkan asap dan tidak membuat polusi Sobat bumi, sebuah inovasi yang didukung oleh tekad dan konsistensi memang patut dihargai Hal ini tercermin oleh inovasi kompor batik listrik milik Sobat bumi kita kali ini Berawal dari sebuah pekan kreativitas mahasiswa Kini kompor batik listrik Astutik sudah merambah ke banyak industri batik di sekitar Pulau Jawa Astutik sebagai kompor batik hemat energi juga sudah banyak mendapatkan penghargaan Baik skala nasional maupun internasional Selama kurang lebih 2 tahun melakukan pengembangan produk Kini kompor batik Astutik didesain dengan 2 jenis bahan yang berbeda Yaitu aluminium dan tanah liat Kompor berbahan aluminium biasanya ditujukan untuk penggunaan pelatihan membatik Karena sifatnya yang ringan sehingga mudah dipindahkan Sedangkan kompor berbahan tanah liat biasanya ditujukan pada industri batik Karena sifatnya yang berat sehingga membuat kompor tidak mudah bergeser dan lebih aman untuk digunakan Kompor batik listrik Astutik kini mampu diproduksi sekitar 50 item per bulan Yaitu dengan memperkerjakan 10 orang pekerja dan dibantu dengan pemberdayaan pemuda di daerah Kasihan Bantul, Yogyakarta Kompor listrik mulai disini sejak awal tahun 2012 Tapi Astutik ini tahun 2013 kemarin masuk disini dan coba kami terapkan di Batik Sekararum Serta pakai iban batik yang ada di Kiriloyok Kompor listrik disini sudah lumayan banyak mbak Disini ada 600 kepala keluarga Untuk yang memakai kompor listrik sudah 75% Kompor listrik ini cuma di awal mbak Cuma di awal itu batnya agak tinggi Tapi kalau sudah mencair itu nanti ada sistem otomatisnya Jadi kalau dia terlalu panas dia akan turun Jadi sangat hemat sekali Kompor listrik hampir kayak tidak ada asap Jadi kalau kompor minyak Karena mungkin campuran minyaknya itu kadang terlalu kurang bersih Dia akan berwarna pekat atau hitam Tapi kalau kompor listrik hampir tidak ada asap Walaupun kita menggunakan listrik tidak manual Seperti menggunakan minyak tanah ataupun kayu Karena ya ada plus minusnya masing-masing Kita menggunakan kayu itu nanti juga polusinya terlalu banyak Menggunakan minyak juga terlalu tingginya harga beli Dan kompor listrik adalah salah satu solusi Sobat bumi, langkahnya minyak tanah saat ini Ternyata dipicu karena ketersediaannya di alam yang semakin menipis Hal ini membuat pemerintah membuat sebuah kebijakan Untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah menjadi gas LPG Gas dinilai lebih ekonomis Lebih hemat energi dan ramah lingkungan Karena memiliki emisi yang lebih rendah Menurut data dari perusahaan gas negara Dikatakan bahwa minyak tanah yang masuk dalam golongan minyak bumi Diperkirakan akan habis dalam waktu 23 tahun mendatang Sedangkan gas bumi masih dinilai cukup berlipah Dengan ketersediaannya hingga 59 tahun mendatang Pengalihan minyak tanah menjadi gas LPG Ternyata belum bisa berlaku dalam dunia batik Hal ini dikarenakan panas yang dihasilkan dari gas masih terlalu tinggi Sehingga tidak cocok untuk proses pembatikan Solusi untuk menggunakan bahan bakar bioetanol pun banyak ditawarkan Namun berujung pada ketidak berlanjutan karena masih sedikit yang memproduksinya Semoga kompor batik listrik milik sobat bumi kita kali ini Dapat menjadi solusi untuk mempertahankan kelestarian batik Indonesia Sebagai kekayaan budaya yang adiluhung Seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya Bahwasannya listrik menjadi salah satu energi yang ramah lingkungan Karena hal ini disebabkan bahwasannya listrik itu tidak menghasilkan emisi Seperti yang dilakukan oleh minyak tanah Kemudian sekarang juga selain menggunakan fosil dan batubara Dalam menghasilkan energi listrik pun sudah banyak energi-energi yang mulai digali dari potensi yang ada di Indonesia Mulai dari potensi anginnya, potensi air lautnya, gelombang lautnya Kemudian potensi dari sungainya Dan masih banyak lagi yang dari sinar matahari dan sebagainya Dan masih banyak lagi potensi-potensi yang sekarang sudah mulai digarap untuk mengembangkan energi listrik yang lebih ramah Tentu saja kami berharap bahwasannya asetik kompor batik listrik ini dapat digunakan oleh seluruh pembatik di Indonesia Karena selain hemat energi, walaupun menggunakan listrik Kompor ini sangat aman dan juga menggunakan daya listrik yang sangat rendah Sehingga sangat cocok sekali digunakan oleh mereka Selain itu juga dengan menggunakan listrik Dapat mengurangi emisi gas karbon dioksida yang dihasilkan dari kompor batik dengan bahan bakar minyak tanah Dan pembatik dapat juga berkontribusi terhadap lingkungan dengan cara mengurangi efek dari pemarasan global yang terjadi seperti saat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Bagi weekend seperti ini kita bisa meluangkan waktu untuk membatik Nah dengan membatik kita bisa meluangkan seluruh ide kita kreativitas dan seni di atas kain seperti yang dilakukan ini nih Gak heran kan kalau batik sebagai warisan kekayaan budaya di Indonesia diakui sampai ke luar negeri Semoga dengan adanya inovasi ramah lingkungan dari Sobat Bumi kita yaitu kompor batik listrik hemat energi Gak menjadi penghalang lagi nih buat seluruh pengrajin batik di Indonesia dalam melanjutkan karyanya yaitu membatik di Indonesia Nah buat Sobat Bumi nih yang mungkin belum follow Twitter Bumi ke satu langsung aja follow di at Bumi ke satu day TV Biar gak ketinggalan info seru dan menariknya Dan pastikan terus nih episode-episode lainnya yang gak kalah seru dan gak kalah menariknya setiap hari minggu jam 5 sore Pastinya hanya di Day TV Kalau gitu Nadia beserta payuan dan seluruh ibu-ibu di kampung batik pal batu ini udah dari dulu ya Bumi ke satu let's tarikan selalu Dadaaa